Mungkin kamu bertanya-tanya, memang dari bikin-bikin konten, yang bikin video di TikTok, kamu bisa dapat uang ya? Nah, akan kita bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas, dari social media market.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas sebenarnya gimana sih cara mendapatkan uang dari TikTok ya. Jadi, TikTok itu uangnya dari mana ya? Apakah TikTok itu memberikan uang ke kita langsung? Atau kita itu menggunakan TikTok untuk mendapatkan uang? Jadi, sebenarnya ada begitu banyak cara ya untuk mendapatkan uang di TikTok, karena kita tahu di zaman sekarang, atensi itu adalah sebuah, ini ya, banyak orang bilang, attention is the new currency gitu kan. Jadi, yang mana atensi adalah mata uang baru gitu kan. Nah, jadi, kamu bisa mendapatkan, memanfaatkan TikTok ini untuk mendapat atensi atau perhatian orang lain, sehingga kamu bisa menggunakannya untuk mendapatkan uang ya. Nah, kita bahas lengkapnya. Ini saya langsung share layar laptop saya saja. Ada beberapa cara yang bisa kamu pakai untuk mendapatkan uang dari TikTok ya. Yang pertama ya, jelas ya, jualan barang atau jasa kita sendiri. Yang kedua, endorse ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman belum tahu endorse itu apa, nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga, ini menukarkan koin TikTok. Ini nggak banyak orang yang lakukan, tapi kita akan bahas sama-sama, dan kamu bisa juga melakukannya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, jualan barang atau jasa di TikTok. Jadi, kita tahu sendiri bahwa TikTok itu berbeda dengan marketplace, kan. Yang mana marketplace itu, ya, tempat jualan. Sementara TikTok itu bukan tempat jualan. TikTok itu, ya, banyak orang bilang seperti distribusi video, ya, atau lebih ke sosial media, gitu kan. Jadi, cara mendapatkan uang dari TikTok, kamu bisa jual. Saat kamu, mungkin videonya bisa masuk FGP, gitu kan, atau menjangkau banyak orang, atau kamu punya banyak followers, kamu bisa menjual barang atau jasa yang kamu punya. Nah, jadi, jualannya itu nggak bisa langsung hard selling, seperti marketplace, ya. Yang mana kamu harus menggunakan teknik top selling, gitu kan, untuk menjual sesuatu. Jadi, ini ada contohnya. Jadi, kalau kamu bisa lihat polanya, itu kamu bisa memberikan edukasi dulu, lalu, di badan akhir, kamu bisa memberikan ini, apa, call to action, atau ajak kamu bertindak untuk menjual sesuatu. Walaupun, di zaman sekarang, itu juga ada banyak cara untuk menggunakan, untuk jualan di TikTok, ya. Salah satunya, banyak orang itu like di TikTok, dan menggunakan TikTok shop untuk jualannya. Jadi, terkait TikTok shop, ya, nanti kita akan bahas di video yang lainnya, kita akan memberikan tutorialnya, jadi kamu bisa juga menggunakan TikTok shop ini untuk jualan kamu. Dan, seperti kamu lihat di layar laptop ini, yang mana, kalau kita menggunakan TikTok shop, itu memudahkan orang untuk belanja langsung. Jadi, mereka nggak harus mengunjungi link tertentu. Jadi, mereka tinggal klik aja. Kalau misalkan mereka ingin buy, ya, mereka bisa langsung beli saat kita lagi live di TikTok, ya. Lalu, yang kedua, ya, jelas, ya. Ya, ini umum, sih, yang banyak digunakan orang, itu yang namanya endorse. Jadi, endorse itu apa, sih? Endorse itu artinya menggunakan nama orang terkenal atau bisa berupa gambar orang terkenal untuk mempromosikan suatu produk atau layanan. Jadi, saat kamu punya banyak followers, tentu akan ada banyak brand, ya, yang ingin mengajak kolaborasi dengan kamu. Jadi, ya, karena mereka tahu kamu punya traffic, ya, atau kamu dilihat banyak orang, tentu dari sana, kan, ya, ada atensi, kan. Dan, seperti yang tadi saya sudah bilang, attention is the new currency, gitu, kan. Yang mana, saat kamu punya atensi, kamu bisa menjual sesuatu, atau kamu bisa menggunakan dirimu untuk mempromosikan orang lain. Atau biasanya kerjasama dengan orang lain, ya. Itu yang namanya endorse, ya. Lalu yang ketiga, nah, ini yang sering atau jarang diketahui banyak orang, yang namanya TikTok Live. Jadi, TikTok ini mirip dengan aplikasi sebelah, ya, yang mana orang-orang itu saat melihat kamu live, mereka bisa memberikan hadiah buat kamu. Ya, biasanya hadiahnya itu berupa diamond. Jadi, teman-teman lihat di sini, ini saat saya pernah live, teman-teman, dan mendapatkan 22 diamond, gitu, kan. Yang mana view-nya, view-nya cuma 437. Ini juga dapat new followers juga. Jadi, dengan kita itu live, ya, orang yang suka dengan kita, itu mereka bisa memberikan gift tertentu, gitu, kan. Nah, kalau kamu bisa lihat di sini, itu 39 diamond-nya itu setara dengan 0,19 dolar, gitu, kan. Jadi, ya, ini saya kutip juga dari, apa, advertisement.com, ya, how to make money on TikTok. Nah, teman-teman bisa lihat, harganya itu berapa sih untuk dicairkannya. Jadi, kita bisa lihat each diamond, jadi 1 diamond itu setara dengan 5 cent, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini punya 100 diamond, ya, kamu bisa mendapatkan 50 dolar, ya. Lumayan, kan. Nah, terus, minimum penarikannya gimana, atau prosedurnya gimana ini, saya langsung share aja layar handphone saya, teman-teman. Jadi, ini kita langsung masuk ke TikTok aja. Nah, ini akun, akun saya, akun show and case. Jadi, kalau kamu bisa lihat caranya untuk kita mengetahui diamond-nya itu berapa, kamu bisa klik yang credit ticket ini, lalu klik yang balance ini. Nah, di sini kamu bisa lihat, ada, ada dua, ya. Jadi, kamu bisa memberikan gift untuk orang lain, yang mana kamu harus beli coin dulu, ya. Di sini kamu bisa beli coin dulu, ya. Mungkin ini akan nanti kita bahas di video yang lain. Terus, di bagian sini ada yang namanya live gift, ya. Jadi, saat kamu live, ya, kumpulan gift kamu akan terkumpul di sini. Nah, kalau kita klik. Oke, sebentar, ini loading. Jadi, nah, ini kamu bisa lihat, ini sama kayak layar yang sebelumnya, yang mana di sini ada 0,19 dolar, gitu kan. Terus, ini bisa ditarik nggak? Jawabannya bisa, tapi ada minimumnya. Nah, minimumnya berapa? Saat kita withdraw, teman-teman. Oke, nah, di sini kamu bisa lihat, minimumnya itu ada 4 dolar, ya. Jadi, minimum amount yang bisa kamu tarik, itu saat live gift kamu, total hadiah kamu, itu separa dengan 4 dolar, ya. Dan cara untuk account-account withdrawal-nya, itu juga pada banyak, ya. Di sini ada dana, mungkin terus ada apa lagi? Kita lihat, ya. Ada OVO, ada bank transfer, atau ada Paypal. Jadi, ada berbagai macam cara untuk kamu menariknya, dan ya, minimum menariknya 4 dolar. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini ingin mendapatkan uang di TikTok, ada 3 cara. Yang pertama, tentu jelas jual barang atau jasa kita sendiri. Yang kedua, bisa endorse. Dan yang ketiga, kamu bisa menggunakan TikTok lagi ini. Dan saat kamu mendapatkan gift, kamu bisa menukarkannya. Jadi, ya, ini adalah beberapa cara yang bisa kamu langsung pakai, atau kamu aplikasikan saat kamu ingin mendapatkan uang di TikTok, ya. Dan itu aja di video ini. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya tentang gimana caranya jualan di sosial media. Oh iya, kamu juga bisa sertakan, ya, di kolom komentar, kira-kira apa aja sih yang bisa, ide-ide apa yang kamu ingin kita bahas tentang jualan di sosial media, ataupun kritik dan saran untuk membangun channel ini. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.